Selamat datang di RSUD Kabupaten Temanggung RSUD Kabupaten Temanggung didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1907 Pada tahun 1987, RSUD Kabupaten Temanggung menyandang gelar sebagai rumah sakit tipe C Dengan terus melakukan perluasan area hingga pada tahun 2012 Mulai menjalankan sebagai Badan Layanan Umum atau BLUD Dan berganti nama menjadi RSUD BLUD Joyo de Gorong Setelah itu, pada tahun 2013, RSUD Kabupaten Temanggung berhasil menjadi rumah sakit tipe B RSUD Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit Kars versi 2012 Dengan diraihnya predikat paripurna pada tahun 2017 Dan dilakukannya risurvei pada tahun 2018 Pada tahun 2020, RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi paripurna oleh Kars Senars versi 1 RSUD Kabupaten Temanggung terus melakukan pembangunan agar pelayanan dan kenyamanan serta kepuasan pasien dapat terus terjaga Dimulai dengan dibangunnya gedung A, gedung B, hingga saat ini RSUD Kabupaten Temanggung sedang dalam pembangunan gedung penunjang RSUD Kabupaten Temanggung sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian perorangan dan masyarakat Memiliki visi terwujudnya rumah sakit yang terpercaya sebagai pusat layanan dan pendidikan kesehatan Dan salah satu misinya untuk meningkatkan mutu dan kerjasama pendidikan dan penelitian kesehatan Sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya RSUD Kabupaten Temanggung telah menyediakan IGD, poliklinik, dan rawat inap dari pasien bayi sampai dengan lansia Pasien umum, pasien rujukan, pasien BPJS Bagi masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan kepuasan tersendiri RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai layanan VIP Seiring dengan berjalannya waktu, RSUD Kabupaten Temanggung semakin berkembang Dengan semakin lengkap dan representatifnya fasilitas, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang profesional di bidangnya Dengan 368 bed pasien, 50 dokter spesialis, 3 dokter subspesialis, 18 dokter umum, 2 dokter gigi Dibantu dengan 320 tenaga perawat dan lebih dari 150 tenaga kesehatan lain yang terampil dan telah teruji RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dengan rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping Hubungan kerjasama dalam lingkup pendidikan ini sangat sinergis dan mendukung satu sama lain Ketiganya, fokus pada amanat tridharma pendidikan, pelayanan dan penelitian yang berbasis evidence-based medicine Yang saling mendukung dan menguatkan dalam upaya mendidik mahasiswa dan mencetak tenaga kesehatan yang handal, bermutu, dan kompeten di bidangnya Dengan berjalanan waktu selama kurang lebih 22 tahun Dari dulu tim Kordik itu bernama Mbak Kordik Kemudian menjadi PKP, kemudian menjadi tim Kordik Dari 8 perseptor sampai sekarang 22 perseptor Dan selalu kita bisa meluluskan anak-anak didik ini dengan lumayan bagus Kelulusan melalui nasional, secara nasional UKP, MUD, dan lain-lain itu sampai 80% Jadi kita cukup berbesar hati untuk maju ini Selain itu juga kita lihat bahwa anak-anak didik kita itu di luaran sudah berhasil Banyak yang menjadi spesialis, banyak yang menjadi subspesialis, dokter, bahkan PhD dari luar Dan beberapa malah sudah menjadi teman sewat kita sebagai perseptor di rumah satu tengah buku Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu Untuk semua sarana dan partisipasi dari pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai stakeholder Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif RSUD Kabupaten Temanggung memiliki beberapa layanan unggulan Di antaranya adalah Klinik Nyeri Intervensi Layanan Fototerapi Kulit-Klinik Kulit dan Kelamin Layanan Takul Katara Klinik Mata Klinik Vaksin Klinik Tumbuh Kembang Layanan Radiologi MRI Layanan Mamografi Layanan ESWL Klinik Urologi Layanan Thalassemia Komprehensif Layanan Bedah Laparoskopi Dalam suatu akreditasi yang penting adalah bukan hanya pada saat persiapan dan penilaian Tetapi pasca akreditasi kita harus bisa minimal mempertahankan atau yang kedua kalau bisa meningkatkan nilai-nilai yang ada di dalam akreditasi tersebut Kami, dokter pendidik klinis RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terbaik terkini berbasis bukti dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan etika kesehatan Sukses selalu RSUD Temanggung dan akreditasi rumah sakit pendidikan Dengan tercapainya predikat paripurna akreditasi rumah sakit, tiga kali berturut-turut telah membuktikan bahwa RSUD Kabupaten Temanggung selalu memberikan komitmen tertingginya untuk memberikan layanan terpercaya bagi masyarakat yang menjamin mutu dan keselamatan pasien Dan secara pasti, integritas tim koordinasi bersama manajemen RSUD Kabupaten Temanggung bersinergi dalam membimbing, membentuk, dan mengarahkan mahasiswa didik untuk tepat mengedepankan mutu dan keselamatan pasien Dalam menjalankan segala lingkup pembelajaran dan praktik di RSUD Kabupaten Temanggung dalam upaya dan mempertahankan kualitas dan mutu rumah sakit yang terpercaya bagi masyarakat luas Saya Dr. Teti Kurniawati, spesialis harap Magister Kesehatan, Direktur RSUD Kabupaten Temanggung Ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan sudah menjadi tuntutan bagi RSUD Kabupaten Temanggung Dimana selain berkomitmen dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sebagai wujud dharma bakti kami, RSUD Kabupaten Temanggung juga berkomitmen terhadap peningkatan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran Kami berharap penelitian, pendidikan di RSUD Kabupaten Temanggung di bidang kesehatan dan kedokteran menjadi lebih baik Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita dalam memberikan pendidikan terbaik Untuk calon-calon penaga medis dan para medis Serta pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien, keluarga, dan masyarakat pada umumnya RSUD Kabupaten Temanggung siap sebagai rumah sakit pendidikan yang terpercaya bagi masyarakat dan seluruh institusi pendidikan kesehatan di Indonesia Terima kasih